Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Si kecil batuk pilek Hmm Di rumah rasanya rame ya bunda Karena semua serba salah baginya Disini bunda Gefi Mau bagi treatment Untuk batita kita Atau bayi kita yang lagi pilek Dan pilek ada bermacam-macam bunda Yang pertama Pilek yang tidak disertai demam Kita bisa menggunakan daun siri Seperti ini bunda Atau daun jarak Kebetulan di rumah ada daun siri Kita hangatkan di atas kompor sampai layu Seperti ini kita kasih minyak kayu putih Seperti ini bunda Nah udah layu Kita tempelkan di dada Si bayi kita si dedek itu bunda Nah seperti ini Bungunya juga ya bunda Kalau di rumah bunda ada Menyimpan bubuk pala Bisa kita gunakan juga Untuk pilek bunda Kita campurkan Tiga jimpit Bubuk pala Dengan tiga tetes minyak telon Kita aduk Lalu kita tempelkan di atas alis ya bunda Di atas alis ya bunda Bukan di kening Yang kedua bunda Yang kedua bunda Perawatan pilek yang disertai demam Sama seperti yang pertama tadi bunda Kita menggunakan jarak atau daun siri Juga bubuk pala Kalau ada yang di rumah menyimpan bubuk pala bunda Untuk meringankan pileknya Yang ini kita tambah dengan menurun demamnya ya bunda Kita gunakan air kelapa plus madu Kita minumkan kepada si dede kita Atau bayi kita itu Tiap 2 sampai 4 jam sekali Jumlah sisi nya disesuaikan ya bunda ya Misalkan dede Satu tahun ke bawah Satu sampai dua sendok makan Tiap 2 sampai 4 jam sekali Kalau di atas satu tahun 50 sampai 70 mili Tiap 2 sampai 4 jam sekali bunda Ini nanti efeknya bunda Si dede itu sering pipis Jadi bunda Suhu panas badannya itu Dikeluarkan melalui urin ya bunda ya Jadi lupa bunda sebutkan Pakai garam juga ya bunda ya Jangan lupa bunda Di atas ruangannya ya Untuk mengusir virus-virus yang di udara Yang dibawa oleh angin Bagi yang belum tahu Klik aja video sebelumnya ya bunda Di channel Herbalah Bunda Gavi Dan kita bisa gunakan juga bunda Bahang merah Dengan minyak telan atau minyak kaya putih Kita balurkan ketubuh si dede kita itu Untuk menurunkan demamnya Yang ketiga ini bunda Batuk pilek atau pilek yang disertai dengan batuk Keluhan kesehatan yang satu ini bunda Suka bikin cepat kurus si kecilnya Karena efek tidak nyaman di area tenggorokan Nah disini bunda Gavi akan gunakan Bunga blimbing wulu Buah sempaya Kita ambil Berapa 7 sampai 11 kuntum ya bunda Air mendidih kurang lebih 1 gelas Kita didikan Bunga-bunga mendidih ya bunda Kita cuci bersih Bunga blimbing wulu Dan buah sempayangnya Kita taruh di gelas Tuang air mendidih tadi bunda Nah nanti berceritakan Manfaatnya buah sempayang ini Untuk kesehatannya bunda Jangan lupa kita tutup Sini bunda Kita tutup Kita biarkan dingin Sampai buah sempayang yang mengembang Bunda jelaskan sedikit tentang Buah sempayangnya bunda ya Buah sempayang ini Di daerah macam-macam namanya bunda Tempoyan lah Semangku Gati tuba Angtai Dan banyak lagi bunda yang mengembangannya Buah ini mirip Buah palang Seperti ini bunda Tapi kulitnya Keriput Walaupun belum ada indikasi ilmiah bunda Namun buah ini sejak dulu Sudah digunakan Untuk Mendinginkan suhu tubuh Membersihkan perut Dan khasiatnya diantaranya Untuk meringankan pelut panas yang disertai dengan tinggi berdarah Amander Sakit lambung Radang tenggorokan Panas dalam Batuk berkepanjangan Dan juga meringankan sakit dikarenakan ambien Nah seperti ini bunda airnya Kalau sudah dingin Dan buah sempayangnya sudah mengembang Nah ini bisa kita gunakan untuk Anak-anak Di bawah 3 tahun Kalau untuk anak 1 tahun ke bawah bunda Kita ambil 7 kuntum bunga berimbing wulu Satu buah-buah tempayang Dan 3 sendok makan air Kita kukus Kita steam Ditaruh di mangkuk Sampai buah Tempayangnya itu mengembang Baru setelah dingin Kita peras Kita saring bunda Kita berikan kepada si dedek kita itu Satu sendok teh Tiga kali satu hari ya bunda Ini Si Goffy sudah mulai tidak sabar bunda Mau minum Dia paling suka dengan reman herbal bunda Hmm Bisa juga kita menggunakannya bunda Nebulizer penguapan Mau panhumid ya bunda ya Kita siapkan air mendidih Dalam baskom Kita tetes Tujuh Tetes atau Sembilan tetes Binyak kayu putih Kita uapkan Si dedek itu tadi bunda Bersama kita ya bunda ya Berdua sama bundanya Tutup pakai selimut Atau Sekian spray Jangan lupa ditutup matanya Kalau yang masih bayi Supaya nyaman Dan Longgar Tenggorokan ya bunda Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba